Intro Puluhan anggota Konfederasi Serikat Buruh Eropa serta Serikat Pekerja Perancis dan Belgia melakukan aksi di depan Parlemen Eropa di Strasbourg. Para pekerja memprotes kesulitan yang dihadapi akibat krisis energi yang dialami Eropa serta meminta kenaikan upah. Kami perlu kenaikan upah. Kami berhak atas keuntungan berlebihan yang dihasilkan banyak perusahaan selama krisis khusus ini, kata Esther Lynch, Wakil Sekjen Konfederasi Serikat Buruh Eropa saat aksi 6 Oktober 2022. Menurut Esther Lynch, kebijakan menghemat penggunaan energi pemerintah Eropa telah gagal diterapkan. Konfederasi Nasional Serikat Buruh Independen di Perancis berpendapat, krisis saat ini disebabkan oleh keuntungan surplus perusahaan. Ketidaksetaraan telah meningkat seiring dengan upah pekerja rendah dan biaya kebutuhan pokok meningkat, sedangkan perusahaan masih dapat merauh banyak keuntungan. Terima kasih telah menonton!